Intro Selamat datang di channel Ikebana Lusi Saya akan membuat rangkaian Jiuka Ikebana Ikenobo dengan memakai ornament karton yang saya gulung-gulung ini Inspirasinya itu dari gedung-gedung yang tinggi, fasnya yang sebetulnya ini pendek, ini ada dua fas ya, dua fas keramik Ini saya kasih kensang kecil, ini tiga yang saya kasih kensang, ini satu dua tiga yang saya kasih, saya kosongkan saja saya isi air Jadi ini karton biasa yang hanya digulung, ditempel dengan double tape Kita lihat dari sampingnya seperti ini Ada yang ke depan, ada yang ke belakang Di sini juga ada satu yang di belakang ditempel pakai kawat Pakai double tape, supaya lebih kuat saya tempel lagi pakai selotip Jadi ini ada selotip-selotipnya, hanya untuk memperkuat saja Dari karton ini ke fasnya ini dikasih double tape Karena kan ini tidak permanen ya, setelah selesai merangkai, gampang dicopotnya lagi Jadi saya terinspirasi dengan gedung-gedung tinggi Saya kasih warna merah untuk aksennya di sini Jadi ini gampang sekali, hanya digulung, dikasih double tape, lalu ditempel-tempel di mana yang kita mau Kita akan mulai Saya punya bunga kala Bunga kala lili ini Saya taruh di sini, saya pakai yang dianggap tinggi Kalau pakai kensan enak Lalu saya ada, saya kurang tahu ini namanya apa ya Seperti sangui soba, tapi kayaknya bukan Tapi mirip banget dengan sangui soba Ini produk loka Indonesia ya Saya pasal di sini Agak meninggi Saya kasih dua yang seperti sangui soba ini Ini saya sudah kasih floral tape di ujungnya supaya dia lebih mudah masuknya Oke Lalu satunya lagi Saya kasih dua yang kalau lili yang tinggi Satunya di sini Jadi seolah-olah ada gedung yang tinggi mencuat ke atas Kemudian saya ada yang pendek Saya pakai juga yang kalah yang pendek yang sudah mekar Itu di sini Ya Ya Seperti ini Lalu saya kasih lagi Yang seperti sangui soba di sini Ya jadi ada ritmenya dari fas yang satu ini dengan fas yang ini Seperti ini Lalu saya akan kasih daun sekarang Daun epipernum Saya sedang pakai daun epipernum Karena di kebun saya banyak epipernum Dan dia cukup awet Ya Setelah saya kasih epipernum Di sana dan di sini Seperti ini Ya Seperti ini Lalu saya kasih satu lagi epipernum di tempat yang kosong Ya Sekarang saya kasih bunga Bunga yang saya pakai di sini adalah bunga rose mini rose spray Yang warnanya cantik sekali Saya sengaja warnanya ini saya matching dengan karton merah saya ya Supaya ada satu kesatuan Ya Saya pakai di dua tempat Bunga rose nya Ya Nah kemudian yang terakhir Untuk penyuntingnya Untuk asiranya Saya pakai bunga statis Statis putih Ya Jadi saya pakai di sini Pendek-pendek saja Rangkaian ini sudah rangkaian imajinasi ya Jadi ini sudah yang advance Bukan yang dasar lagi Sehingga penancepan bunganya juga sudah berbeda dengan yang dasar ya Oke Nah Langkaiannya sudah selesai Tapi saya ada kelebihan Satu gulung karton Nah Kelebihan satu gulungan karton ini Nanti akan saya taruh di sini Nah Taruh aja begitu Untuk display Sehingga kita punya rangkaian dimensinya lebih luas Ya dari samping Jadi ada yang satu di depan Kalau ada kalau kita pameran Mungkin kita boleh pasang tidak satu Beberapa kita taruh Kita tambah-tambah Ini kalau di rangkaiannya banyak gitu Cantik sekali untuk pameran Ya Rangkaian hari ini sudah selesai Rangkaian imajinasi Jadi tingkatnya sudah bukan dasar lagi Sehingga penancepan bunganya juga sudah agak berbeda Ya Imajinasinya itu saya itu timbul Dari melihat mula-mula wadahnya Saya lihat wadahnya ini lucu sekali Tapi dia pendek ya Lalu Wah waduh yang lucu ini diapain Nah dari situ baru timbul Baru timbul Desain Saya pikir wah ini kalau dikasih gulungan-gulungan karton Membuat dia juga lebih tinggi Dan menjadi sesuatu yang lain Ya Jadi fas yang original bentuknya itu kita ubah Jadi sesuatu yang berbeda Nah disini rangkaian imajinasinya sudah selesai Jika teman-teman suka dengan channel saya Silahkan di like, share, dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih